Nah ada teman-teman silahkan dipilih trim Nah otomatis bagian tengahnya itu sudah terpotong teman-teman Nah sekarang bagian lingkaran yang ini juga kita potong ya Sebentar ada yang kurang saya ulangi Yang ini kita copy dulu teman-teman Ctrl C ya Nah seperti itu Lalu pilih yang tadi yaitu adalah trim Nah ini sudah ada teman-teman Tinggal kita break Nah ini sudah di break Jadi yang kita ambil hanya bagian bawahnya aja Nah untuk yang ini ini masih tersambung Jadi kita dibuang aja yang ini ya Dipilih lalu ada break up ya Break up itu artinya si garisnya itu jadi bisa dihapus teman-teman Nah yang ini ya Jadi tinggal kita delete aja Seperti itu otomatis ini menjadi setengah lingkaran Dan yang ini yang bertemu teman-teman Kita lakukan yang sama klik dua kali disini ya Seperti itu Nah lalu kita break up kembali Tinggal dihapus bagian sebelah kirinya Nah otomatis bentuknya seperti ini Sekarang tinggal kita seleksi dua-duanya Disselect ya Disselect seperti ini Dan ini harus kita gabung ya caranya teman-teman Jadi kita kompon ya Kompon dulu si kedua objek ini Oke seleksi lalu ada combine Kalau disini namanya kalau diilustrar namanya kompon Nah kita pilih dulu Dikombine Nah di bagian yang ini kita satukan teman-teman Disselect kedua-duanya ya Lalu ada bagian join Itu node Nah seperti itu Ini sudah bersambung Tinggal kita buat menjadi tumpul ya Misalkan kita ingin tumpulnya di area ini Satu ya Dan di area yang ini Dua Nah maka yang ini bisa dibuang Nah satu kali ini masih ada Nah seperti itu teman-teman Tinggal kita geser Ke bagian bawah Ini juga demikian Tinggal kita geser ke bagian bawah Nah ini otomatis Objeknya menjadi lebih tumpul Ya kenapa dilakukan Pembuatan objek seperti ini Supaya Lebih mudah saja Yang saya tahu Nah Lanjut teman-teman Kalau misalkan kita digambar Menggunakan Shape tool ya Disini atau menggunakan Badger tool Area bawahnya tidak menjadi setengah lingkaran Oke Kita Melanjutkan Sebentar Yang ini Oke Nah kalau sudah Sekarang tinggal kita perbesar kembali Yang ini untuk outline nya Ada di Yang ini Nah kita kasih 36 Masih kurang Kita kasih 40 Oke Masih kurang Kita kasih 45 Sepertinya Nah cukup Kalau sudah Teman-teman Disini ada yang terpotong ya Harusnya nanti ini keluar Jadi kita tambahkan Menggunakan Badger tool Nah disini klik aja Ada badger tool Yang ini di klik Oke Sebentar Nah harusnya yang ini ya Kita tambahkan Untuk Objeknya Di Badger tool Sebentar Nah Atau Bisa kita tambahkan Di bagian Add Teman-teman Disini Di bagian Shape tool Berarti ya Nah di klik kanan aja Add Nah yang ini Bisa kita Tarik Oke Ini kita tambahkan Add lagi Dan yang ini kita tarik Ke belakang Nah Seperti itu Tidak apa-apalah Oke Kalau mau rapi Juga boleh Nah ini tinggal Kita Jadi seolah-olah Si objeknya itu Keluar ya Nah Seperti itu Oke Sudah Lalu tinggal Kita Masuk di objek Lalu ada Convert outline To object Dan ini Kita hilangkan Untuk Bagian luarnya Bisa dengan Cara Diseleksi Dua Seperti ini Lalu kita Pilih Insect Intersect Teman-teman Ya Kita delete Dan di bagian ini Sudah ada Objeknya Nah ini Satu Sudah ada Lanjut Sekarang Tinggal Kita Buat Di bagian bawah Yang ini Oke Nah Perkecil dulu Iya Seperti itu Yang bawah Yang bawah ini Warnanya putih Ya teman-teman Seperti biasa Ada Smart fill Kasih aja Warna putih Ini boleh Digabung Seperti ini Dan kita Well Dan Untuk warna Untuk lingkarannya Kita Perkecil dulu Oke Dan tinggal Kita Beri warna Di Fontaine fill Atau Interactive fill Ya maksud saya Nah ini Tinggal Dibuang aja Klik kanan Lalu ada Combine Intersect Maksud saya Oke Yang ini Teman-teman Kita Dibagi tiga Untuk Bagiannya Jadi kita Bisa Menggunakan Yang tadi Masih dengan Two point line Teman-teman Digambar aja Seperti ini Cara Membagi tiganya Supaya sama rata Itu Kita bisa Menggunakan Yang ini ya Nah ini Simpan di bagian Sebelah kiri Dan Di drag aja Klik 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 Nah Seperti itu Yang ini Simpan di sebelah kanan Nah Lalu Disleksi semuanya Seperti ini Dan Tinggal kita Kasih Pada bagian Align Ada Distribusi Kanan Teman-teman Nah Seperti itu Atau Distribusi Sentau juga Sama yang Bening Terbagi menjadi Tiga Nah ini Dibagi Teman-teman Pilih Yang warna Hitamnya Nah jadi Yang ini Kita pilih Trim Oke Ya Yang ini Tinggal kita Hapus dulu Ini sudah Terbagi menjadi Tiga Kita break Aja Oke Ini Satu Dua Dan tiga Nah ini Kita pilih Satu Dua Tiga Dan Kita pilih Interactive Fill Ada Kita pilih Pilih Fill Oke Seperti itu Sudah kelihatan Yang ini kita hilangkan Di belakangnya Dikasih warna Biru Aja Nah atau Kita bisa Interactive Fill Kita pilih Warnanya Yang ini Nah ini Tinggal dihilangkan Semua Outline nya Nah Seperti itu Diklik kanan Ya Oke Ini Bagian Depan Ini bagian Belakangnya Masih ada Satu lagi Teman Teman Di bagian Frame nya Itu Kita Buat Seperti Warna Warna Cahaya Nah Yang ini Ini warnanya Putih Teman Teman Tapi Warna Putih Ini Bentuknya Gradasi Transparan Nah Kita Bisa Menggunakan Interactive Fill Yang ini Karena Putih Putih Nah Yang ini Bisa Dinolkan Aja Nah Seperti ini Supaya Warnanya Lebih Menyatu Kita Pilih Di bagian Transparent Tool nya Ada Overlay Teman Teman Nanti Bisa Kelihatan Perbedaan Warnanya Seperti itu Atau Kita Bisa Pilih Screen Juga Boleh Nah Tinggal Atur Dulu Untuk Transparansi Oke Dirasa Sudah Cukup Tinggal Kita Di Drag Nah Lalu Diklik Kanan Nah Seperti itu Ini Ada Sebentar Sepertinya Yang ini Ya Nah Di drag Lalu Diklik Kanan Ini Tidak Ada Karena Arahnya Harusnya Berlawanan Nah Yang ini Nah Sekarang Sudah Kelihatan Teman Teman Harusnya Berlawanan Seperti Ini Oke Diatur Dulu Nah Kalau Sudah Sekarang Tinggal Kita Powerclip Ke bagian ini Bisa Teman Teman Jadi Caranya Mudahnya Seperti ini Kita Group Aja Dulu Klik Kanan Lalu Powerclip Inside Nah Ini Sudah Ada Untuk Dibetulkannya Edit Powerclip Dua Duanya Simpan Di bagian Sebelah Tengah Silahkan Diatur Oleh Teman Teman Posisinya Ingin Bang Heban Kita Group Object All Kalau Sudah Kita Finish Nah Ini Seperti Ini Untuk Membuat Gradient Tinggal Kita Masukkan Latar Belakang Warna Gambar Yang Ini Berarti Kita Duplikat Simpan Di Bagian Belakang Dengan Control Backdown Beberapa Kali Sampai Si Object Itu Ada Di Bagian Belakang Dan Yang Ini Baru Kita Kasih Multiply Nah Seperti Ini Teman Teman Maksudnya Oke Itu Ya Tinggal Diatur Multiply Untuk Kerapatannya Maksud saya Ketebalannya Diatur Aja Oleh Teman Teman Oke Itu Untuk Gradient Atau Untuk Background Dan Tinggal Diisi Gambar Gambarnya Saya Ngambil Disini Satu Ya Teman Teman Jadi Disimpan Disini Ada Frame Yang Besar Seperti Ini Dan Satu Lagi Ada Frame Yang Kecil Nah Ini Kita Perkecil Aja Oke Simpan Disini Dan Simpan Di Bawah Kita Seleksi Lalu Kita Berbesar Disamakan Aja Untuk Lebarnya Kalau Ragu Ragu Teman Teman Ukurannya Bisa Diklik Yang Ini Cari Bagian Ini Tinggi Teman Teman Copy Aja Pastikan Disini Nah Seperti Itu Ini Sudah Sama Tinggal Disimpan Di Bagian Sebelah Kiri Demikian Untuk Hal Hal Yang Lain Juga Di Bagian Ini Ada Tabel Ya Sama Mudah Menggunakan Rectangle Tool Di Bagian Bawah Ada Sedikit Putar Teman Teman Digunakan Untuk Putar Nantinya Bisa Kita Turunkan Dulu Oke Kita Convert Object Ada Convert Carpase Dan Yang Ini Tinggal Digeser Diatur Untuk Kemiring Nya Teman Teman Oke Nah Ini Kalau Sudah Tinggal Kita Kasih Aja Smart Pill Oke Sepertinya Terlalu Pendek Nah Ini Kasih Aja Smart Pill Lalu Ada Interactive Pill Dan Copy Pill Buang Objek Objek Tidak Dipakai Yang Ini Tinggal Di Nah Seperti Itu Teman Teman Untuk Font Dan Deskripsinya Saya Serahkan Kepada Rekan Rekan Karena Itu Mudah Tinggal Menggunakan Text Tool Aja Disini Misalkan Tulis Aja Lima Konsentrasi Keahlian Nah Itu Tinggal Kita Kasih Font Menggunakan Charter One Jangan Lupa Untuk Case Kita Kasih Upper Case Dan Untuk Warnanya Kita Kasih Orange Nah Ini Ada Contour Jadi Disini Contour Ini Cara Untuk Membuat Subjudul Atau Heading Nah Ini Bisa Dikasih Seperti Itu Silahkan Dimasukkan Aja Dan Untuk Deskripsinya Digunakan Text Seperti Yang Demikian Saya Contohkan Nah Untuk Bagian Yang Tulisan Melengkung Disini Teman Teman Itu Bisa Menggunakan Text To Path Ya Kita Coba Saya Contohkan Jadi Yang Ini Bisa Diduplikat Dulu Teman Teman Nah Duplikat Naikkan Ke Atas Nah Kita Hilangkan Filnya Dengan Diklik Kanan Nah Ini Sudah Ada Ya Nah Tinggal Kita Buang Teman Teman Garis Yang Tidak Terpakainya Seperti Yang Tadi Berarti Ada Break To Nah Seperti Itu Tinggal Dibrik Aja Nah Ditulis Teman Teman Untuk Tulisannya Misalkan Wapah Saya Contohkan Ini Aja Nah Ini Aja Bisa Langsung Seperti Ini Ya Pilih Garis Garisnya Ada Nah Ini Ada Pit Take To Pad Nah Seperti Ini Nah Kita Perkecil Dulu Ukurannya Karena Ini Tidak Sama Dengan Itu Ya Judul Nah Ini Bisa Diatur Teman Teman Untuk Posisinya Nah Seperti Ini Bila Menang Kurang Pas Masih Bisa Di Rotasikan Tapi Yang Di Rotasikan Adalah Objeknya Nah Yang Ininya Yang Di Rotasikan Bukan Tulisannya Tapi Objeknya Nah Seperti Objeknya Tulisannya Ngikut Nah Yang Lain Pun Demikian Berarti Yang Ini Tinggal Dibuat Aja Garisnya Setelah Dibuat Dimasukkan Tulisannya Ada Pit Take To Pack Teman Teman Oke Sepertinya Itu Unsur Unsur Yang Sudah Saya Sampaikan Di Dalam Desain Ini Mudah Sekali Ya Artinya Tidak Terlalu Ribat Tinggal Teman Teman Bisa Melakukan Hal Yang Sama Dengan Desain Yang Berbeda Tentu Itu Pun Ada Tutornya Dan Juga Kita Dibagikan Filenya Terima Kasih Sudah Menonton Salam Belajar Nesia Channel Nah Untuk Bagian Yang Kedua Disini Kita Ada Yang Dibuatkan Layout Kembali Jadi Caranya Teman Teman Kita Buat Dulu Disini Satu Garis Menggunakan Two Point Line Disini Tinggal Digambar Aja Two Point Linenya Dan Kita Digambarnya Simpan Di Tengah Teman Teman Yang Ini Dengan Menggunakan Line Dibagian Yaitu Di Di Bagian Yang Ini Kita Pilih Aja Nah Ini Di Acunya Atau Mengacunya Pada Ad Bot Atau Pada Canvas Nah Atau Kita Bisa Pilih Warna Abu Dan Ditekan Huruf E Nah Seperti Itu Kita Hide Kembali Teman Teman Nah Yang Ini Kita Kasih Bentuk Lingkaran Teman Teman Disini Kita Gambar Aja Jangan Lupa Ditekan Control Dan Juga Shift Nah Kira Kira Ya Cukuplah Nah Ini Sudah Kurang Lebih Seperti Ini Dan Tinggal Kita Geserkan Ke Bagian Sebelah Kiri Jadi Tinggal Dipilih Dua Duanya Seperti Ini Ditekan Huruf L Nah Yang Ini Teman Teman Kita Pilih Semuanya Ya Nah Seperti Ini Jadi Dua Lalu Kita Pilih Disini